Syederalun, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi akan menyafari wukufkan para jamaah calon haji lansia atau yang memiliki resiko tinggi. Wartawan Serambi Indonesia atau Tribun Network Khalidin Umar Barat selaku petugas media senter haji atau MJH 2024 dari Arab Saudi pada Kamis 13 Juni 2024 melaporkan sebanyak 288 calon haji lanjut usia atau lansia non-mandiri atau tanpa pendamping. Koordinator safari wukuf lansia non-mandiri Dr. Meldi di Mekah mengatakan jamaah yang disafari wukufkan mulai digeser pada Rabu 12 Juni 2024 ke Hotel Transit Kuna memudahkan operasional ke Arafah. Ada pun 288 jamaah yang digeser berdasarkan data yang didapatkan dari kepala seksi. Menurut Dr. Meldi, mereka mendapat data bahwa jumlah jamaah haji yang akan disafari wukufkan itu berjumlah 288 orang itu terdiri dari 11 sektor. Kemenang telah menetapkan persyaratan jamaah calon haji lansia dan disabilitas yang akan mengikuti safari wukuf lansia non-mandiri. Pertama, jamaah calon haji lansia dan disabilitas yang tidak mandiri atau tirah baring dalam melakukan aktivitas sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, mandi, dan mobilisasi. Kedua, jamaah calon haji lansia dan disabilitas yang tidak bisa berjalan atau pengguna kursi roda karena sakit yang memerlukan perawat terlebih lanjut. Ketiga, jamaah calon haji lansia dan disabilitas yang memiliki komorbit penyakit kronis seperti jantung, hipertensi, strok dari sedang hingga berat. Keempat, jamaah calon haji lansia dan disabilitas yang pulang setelah mendapat perawatan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI dengan kelemahan. Terakhir, jamaah calon haji lansia dan disabilitas sesuai dengan kriteria resiko tinggi yang ditentukan petugas kloter. Meldi mengatakan saat ini jamaah lansia tengah dijemput secara berkala dari hotel pemondokan di tiap sektor ke hotel transit, letaknya dekat dengan KKHI Mekah. Rencananya, jamaah lansia non-mandiri tersebut akan disafariukufkan pada Sabtu pekan ini. Dari Arab Saudi, Khalidin, Surambinus.com Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.